perkenalkan ya adik-adik saudara-saudara saya nama saya itu handokok saya suka traveling suka juga mendaki gunung yang sekarang itu banyak memanggil saya dengan istilah bahan usia saya 69 tahun pada nanti Januari jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk memperkenalkan diri saya semoga bisa diterima dengan baik terima kasih Halo teman-teman jumpa lagi di Garuda channel saat ini saya bersama pendaki senior juga beliau asalnya dari Pro Daddy Nah kita langsung aja berkenalan yuk dengan beliau nya Halo Pak Han halo yang kesana dulu Oke Halo yang lain-lain gimana ya gimana dah gini Wah ya saat ini kan pendakian itu kan semakin marah betul semakin viral semakin banyak orang yang mendaki nah kami itu merasa butuh apa ya namanya ya petunjuk gaitlah dari pahan yang yang sudah lebih senior nah bagusnya seperti apa sih mendaki Nah ini kayak gitu ya Pak ini saya ingin lebih berkenalan dulu dengan pahan mungkin bisa dikenalkan sedikit pahan tentang pahan kepada teman-teman Oke ya eh sebetulnya senior bolehlah dibilang senior ya tetapi pengalaman pendaki yang jauh lebih banyak oleh adik saya yang namanya Mas Alec Alec Porwo itu Wah bukan main dia bukan main saya selalu tempat dia cuma senioritas persia kayaknya saya lebih tinggi sekarang usia saya 69 tahun 69 69 setahun yang lalu saya coba untuk naik ke laut dan ternyata masih mampu yang ingin saya bagi adalah mengenal persiapan sebetulnya persiapannya persiapannya jadi kalau tentang apa namanya si pengalaman pendakian jauh saya kalah dengan Mas Alec tapi mungkin persiapan saya lebih bisa memberikan tip lah ya seusia saya yang 69 tahun ini akan saya Facebook ke belakang bahwa 35 tahun yang lalu saya naik kelamu juga kemudian disitu saya berjanji kalau saya harus naik lagi saya harus naik gunung dimana saya tinggalkan gunung terakhir yang sedap itu adalah lau-lau dan saya waktu tahun 35 tahun yang lalu itu hanya sampai ke Argo Dalem Oh belum ke Argo bumi lah karena tiga kali kami mencoba tiga kali itu awan itu turun itu satu pertanda bagi kami berarti kayaknya akan belum diizinkan makanya itu saya harus kembali ke sana dengan harapan bisa naik sampai ke atas kemudian kami persiapkan saya persiapkan satu setengah tahun satu setengah tahun satu setengah tahun saya persiapkan fisik mental saya untuk siap naik kembali ke lau untuk soan ke sana dan Alhamdulillah nyampe nyampe baru kemarin ya pada kemarin saya usia 68 waktu itu diusia 68-68 setahun yang lalu Oh ya ya berhasil sampai ke puncak Argo Dumilah Alhamdulillah ini bahan eh cara apaan menjaga fisik tuh gimana Oke ya jadi penjagaan fisik adik saya dan adik-adik saya yang di bawah lain kalau adik-adik saya yang di bawah sekitar usia 35-25 itu mereka kayaknya sih kalau sudah sering olahraga tanpa persiapan yang spesifik naik-naik ya naik seperti saya dulu masih omongga lau Enggak tetapi kalau seusia saya ini harus kami persiapkan betul-betul dan itu persiapannya harus terukur tidak boleh ngamur jadi banyak hal-hal yang saya lakukan dimana orang mengatakan bahwa bahan keregan ya saya bilang enggak papa seperti Mas Alek juga bilang enggak papa ya enggak papa saya pengennya saya kalau kembali ke lau saya harus pulang juga dengan badan yang sehat jadi saya persiapkan satu setengah tahun macam-macam kalau mau tahu saya harus banyak berjalan kaki saya harus banyak melakukan jogging enggak ya tolong diingat kalau sudah seusia kami 60 naik jangan jogging lah tetapi naik turun trap kemudian naik turun tangga kemudian jongkok berdiri itu kalau persiapan saya waktu akan naik ke lau tiap tiap minggu saya mesti naik ke jati pohon dimulai dari gerobogan ke jati pohon kemudian naik ke yang namanya eh waktu ketuk itu sekitar lima koma tujuh kilo dan dalam posisi yang naik kemudian turun juga dan itu tiap minggu saya lakukan setiap minggu setiap minggu secara rutin terjadwal ya rutin terjadwal di luar itu banyak latihan juga misalnya naik turun tangga misalnya jongkok berdiri misalnya jinjit itu saya lakukan juga kalau dari makanan-makanan tertentu itu ada enggak sih Oh enggak ada kebetulan saya enggak agak enggak suka makan daging jadi tidak banyak tinggunan lemak jadi apa yang kami makan apa yang saya makan saya ujitkan dalam otot Pak Han ini hobinya berapa saja Pak? hobi banyak cuma ada dua yang saya pernah tekuni fotografi sama olahraga khususnya di tenis meja tapi saat itu saya tinggal setelah saya berusia 25 tahun untuk tenis meja kemudian masuk kelah masuklah ke fotografi dan Alhamdulillah di dua dua olahraga itu saya mendapatkan beberapa seberapa anulah beberapa penghargaan ya ada-ada foto yang berhak untuk dipamerkan ada yang acceptate ada yang mendapat medali juga tetapi kalau untuk tenis meja hampir setiap event yang saya ikut itu Alhamdulillah saya menjadi pemenang walaupun kadang-kadang diurukan kedua tapi itu waktu-waktu saya masih SMP lah tenis meja tenis meja betul rutinitas fisik setiap hari apa aja ini Pak Oh ya jadi untuk rutinitas latihan fisik itu tiap hari berganti Mas Udah jadi jalan kaki kemudian trapping kemudian naik turun tangga kemudian jongkok berdiri itu kalau saya mendekati pendakian tetapi kalau untuk pemeliharaan jalan kesehatan saya lebih banyak jalan kaki jalan kaki jalan kaki dengan speed yang lumayan lah saya masih bisa jalan 6,2 km per jam Wow artinya masih lumayan lah masih lumayan cepet ya ini kalau di gunung ini Pak Han lebih milih jalan pelan tapi sampai atau cepat agar lekas sampai saya lebih saya lebih berpikir perlahan tapi sampai dengan baik daripada cepat karena apa sebetulnya kita naik gunung itu kan bukan kompetisi kita naik gunung itu hakikatnya adalah mengalahkan diri kita sendiri jadi bukan mengalahkan gunungnya mana bisa kita ngalahin gunung nggak bisa pada hakikatnya itu kita mengalahkan diri kita sendiri nah disitulah kita belajar tidak harus terlalu cepat tetapi nyampe ini yang penting jadi kalau kompetisi itu lain ya kebut gunung itu lain lah tapi saya lebih suka bisa menikmati keindahan alam bisa merasakan bagaimana yang sebetulnya kalau di rumah itu kita sudah bilang capeklah berhenti tetapi di gunung nggak bisa kita harus sampai ke sana nah itu disinilah pertarungan antara kita mengalahkan kita sendiri dan kita dikalahkan oleh keadaan ego kita berarti ego kita harus kita kalahkan kita tidak boleh menyerah pada titik yang gimana sebetulnya kita bisa masih bisa berjalan nih Pak ada tips nggak untuk naik gunung Pak sebetulnya begini naik gunung itu asal kita mau berjalan tidak neko-neko artinya kita mencoba mencari jalan baru dan jalan macam saya kira aman-aman aja kemudian tip saya untuk adik-adik okelah kalian naik gunung dengan baik tapi satu hal coba ikut kelompok-kelompok pendaki yang sudah sudah mapan lah ikut kelompok pendaki Iya atau paling tidak kalau kita mengadakan pendakian ada beberapa orang minima satu orang yang sudah berpengalaman sehingga apa sehingga apa di situ nanti mereka akan mengingatkan yang kedua sepandai-pandai kita mendaki gunung itu jauh lebih bermalaman orang yang ada di situ jadi jangan kesampingkan nasihat mereka orang yang ada di situ jauh lebih tahu keadaannya daripada kita yang baru sehari itu di situ walaupun kita sudah naik gunung dimana-mana maksudnya berarti penduduk lokalnya penduduk lokal harus harus dianu harus di apa namanya eh di gtk itu kalau bahasa indonesianya apa itu didengarkan didengarkan ya mereka memberikan saran itu harus kita dengar lalu Pak Han ini suka solo hiking apa rame-rame kalau hiking saya lebih suka solo hiking hiking ya tapi kalau mountain ring kita ke gunung saya lebih suka ada temen lah satu atau dua orang kenapa begitu hiking kalau saya itu adalah saya melatih diri saya jadi saya tidak ingin dalam saya latihan ini dibebani oleh orang lain atau orang lain temen terbebani oleh saya satu contoh kalau saya naik ke jati pohon itu saya tempoh kurang dari satu jam ya biasanya dari 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 kerepokan kalau saya mengajak teman pasti lebih dari satu jam nah itu kami merasa saling membebani saya kalau tidak mengikuti mereka kasihan tapi kalau mereka tidak mengikuti saya juga enggak rasanya enggak enak dari situ saya lebih suka solo hiking tetapi nanti kalau kami sudah mulai mengadakan perjalanan yang sepatnya rekreasi ya oke lah kita bareng-bareng enggak papa karena hiking saya itu adalah hiking untuk latihan sebetulnya itu akhirnya dengan tujuan untuk latihan ya untuk latihan pahan ini apa yang disukai dari gunung semua dari gunung saya suka tidak ada yang tidak suka semua baik udaranya baik pemandangannya baik masyarakatnya kita tidak akan tidak suka pada alam itu hakikatnya jadi di gunung itu kan kita berinteraksi dengan alam kalau kita tidak suka gimana saya menyukai semuanya Sampai pun Sampai pun kalau kalau terjadi sesuatu yang saya harus mengat apa namanya berusaha itu tetap menyukai tetap menyukai sampai sekarang masih sukana Ibnu eh sebetulnya tahun ini saya ada rencana dengan Mas Alek itu kita akan seven summit untuk Jawa Tengah tetapi Corona mengganggu kami ya saya bilang Mas aku orang munggasek itu masalah tapi saya bilang enggak lah aku orang munggasek karena apa karena kecerobohan kami nanti kemudian akan menggagalkan semuanya ya jadi saya selalu bilang dengan mas Alek nantilah Mas kalau Corona sudah mulai down kita coba ke nates angin di ini Muria Muria dia bilang wah wapi penatangin sebetulnya kalau hari itu saya bilang dan kemudian sesok mengangkat beliau pasti bilang ayo saya bilang ya Allah tahun depan lah menunggu Corona menunggu di warna agak down tapi saya ikut ya Pak Ade boleh nanti saya ambil juga ya nanti kita bersama-sama dan disana kayaknya Medan nya enggak terlalu lama eh enggak terlalu panjang pendagian waktunya ya kita bisa tiktok lah jadi berangkat pagi-pagi kita berangkat dari pura tadi sore kemudian nginep semalam di sana di Basecamp kemudian pagi Basecamp kita naik kira-kira tiga jam-tiga jam-empat jam pendapat Pak Han tentang naik gunung nih secara positif dan negatif nah ini secara positifnya dulu kalau negatifnya saya enggak bisa bilang ya negatifnya enggak ada positif semua naik gunung itu positif semua mati fisik mati